Pembersa Komplotan Pencuri Kendaraan Bermotor Antarkota di Jawa Timur, deringkus polisi. Komplotan ini dipersenjatai senjata tajam dan juga pistol airsoft gun untuk menakuti-nakuti korbannya. Tiga pelaku Komplotan Pencuri Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 dibukuk anggota Subdit Jatandas Pada Jawa Timur di tempat persembunyiannya masing-masing. Tiga pelaku EFD asal Surabaya serta MSA dan MB asal Lumajang, Jawa Timur. EFD merupakan spesialis pencurian kendaraan Roda 4 jenis pick-up, sementara dua pelaku lainnya merupakan spesialis pencuri kendaraan sepeda motor. Komplotan Pencuri ini beraksi di beberapa kota di Jawa Timur, diantaranya Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Lumajang, dan Jember. Setiap beraksi, ketiga pelaku ini disenjatai oleh senjata tajam, jenis celurit, dan pistol airsoft gun yang digunakan untuk menakuti-nakuti korban. Mereka memang recidibis, mereka memang dalam bekerja itu memang sudah punya jaringan. Ini yang masih kita kembangkan, baik itu yang sepeda motor maupun mobil. Belum pernah meredak, hanya untuk nakut-nakutin aja. Tapi senjatanya asli? Rakitan. Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga unit sepeda motor dan dua unit mobil pick-up hasil curian. Para tersangka tajam hukuman, tujuh tahun penjara. Dari Surabaya, Haditha Mbayong, Noporka.